Intro Halo Bro dan Sis, balik lagi di channel Aneka Ragam Nah di video kali ini, Mimin mau kasih sedikit tutorial yang sangat sederhana Gimana cara membuat motor kalian semakin istimewa Dengan modifikasi yang terbilang sangat minim banget Nah modifikasi apa itu? Jadi gini, lampu stop lamp Nah ini ada lampu stop lamp dari Honda Beat ya Nah ini kan biasanya tuh cover lampunya warna merah Sedangkan si lampunya ini kan warna putih agak kekuningan lah ya Karena itu halogen Nah karena dia warna agak kekuningan, stop lampnya merah Jadi kalau bersinar tuh warna merahnya tuh kurang merona Nah kebayang ya Jadi tutorial apa yang akan Mimin sajikan dalam video kali ini Nah kita akan membuat si bohlam ini menjadi merah merona Nah jadi nanti waktu sinarnya Warna sinar merahnya tuh mantep banget lah pokoknya Oke alat dan bahan apa aja yang diperlukan untuk melakukan smoke merah pada bohlam stop lamp ini Yang pertama pasti kita harus punya stop lampnya ya Karena ini yang akan kita modifikasi Yang kedua kita pakai candy tune regular dari Sapporo 300cc dengan kode 701 Red R3C Dan yang terakhir kita butuh masking tape Merkanya bebas Dan mungkin kita juga butuh obeng Obeng plus buat ngebuka 2 baut Dan obeng minus untuk nyongkel perlahan-lahan si stop lamp ini Oke Langsung aja kita eksekusi ya Nah ini 2 bautnya udah dicabut ya Udah dilepasin pakai obeng plus Kemudian cara ngelepas ini Soketnya cuma ada satu ya disini ya Soket penguncinya Jadi ini dicongkel pakai obeng minus Ya kemudian obeng minus jangan terlalu kecil ya Supaya dia nya gak rusak Kemudian ntar di sisi sebelah sini ntar dicongkel-congkel pakai obeng minus Ya kurang lebih congkel-congkel seperti ini Ini udah dibuka Jadi gak Jadi udah gak sulit buat ngebukanya lagi Tinggal kita buka aja Nah udah Udah kebuka Jadi keliatan banget ya Lemnya ini Bukan lem sih Ya mungkin semacam lem kartu ada di sisi sebelah sini Jangan dibersihin Ini supaya rekatnya itu lebih sempurna Jadi gak embun Ya Gampang banget ya Oke Langsung aja Kita akan eksekusi Lampu ini menjadi warna Smoke red Untuk membandingkan dengan kondisi original Nanti kita akan gunakan lampu Yang original lagi ya Jadi kita punya dua lampu Yang satu kita akan modifikasi Dan yang lainnya akan kita biarkan Oke langsung aja kita eksekusi Yang pertama kita masking dulu Bagian logam Yang tidak Yang tidak boleh Atau yang tidak terkena Cat candy tune Min candy tune nya kenapa Candy tune regular gak Candy tune yang ultra Nah karena ini kan Bawah lama ini ada di Dalam Batok lampu ya Jadi Tidak memerlukan Yang performanya itu terlalu Bagus ya Nah sedangkan Salah satu keunggulan Dari candy tune regular itu adalah Clarity nya Alias Tingkat beningnya Nah jadi bening mana Min sama yang ultra Ya pasti kalau bening ya Bening yang regular Tapi kenapa yang ultra Lebih mahal Karena yang ultra ini Beningnya mirip-mirip Tapi Kekuatannya Ya sampai dengan Enam kali lebih kuat Oke Cuma gini doang caranya Ya Nah Sebenernya ini langsung semprot Juga bisa ya Di embun-embun Tapi karena kita Pengen cepat selesai Kita boleh Yang punya heat gun Atau punya head dryer Boleh dipanasin dulu Supaya apa Supaya proses pengeringannya Nanti lebih cepat Oke Di head dryer kurang lebih 5 sampai 10 detik Lalu kita langsung semprot aja Semprotnya juga Di pinggir jalan juga Gak apa-apa ya Gak harus di ruangan-ruangan Yang sangat Sujenis atau terhukup Jadi Sedikit perbedaan karakternya Antara Sapporo Ultimate Dan Sapporo 300 ya Nah Cukup ya Masih di embun-bun Jadi kalau Sapporo Ultimate Itu valve-nya kipas Terus Biasanya dia lebih kental Si catnya Jadi Jarak penyemprotannya Tuh bisa lebih dekat Sedangkan Sapporo 300 Dengan valve yang Mungkin tipe O Valve dorong Terus Dia relatif Lebih encer Jadi Jarak semprotnya Mungkin lebih jauh Yang penting Pastikan Semprotnya tipis-tipis Merata Kelihatan banget Yang merata Jadi nozzle-nya Bagus Gak ada Ketutu yang Ngecet-ngecet Atau yang Titik-titik tebal Gak ada Dia bener-bener smooth Tipis merata Oke Kurang lebih kita tunggu 5-10 menit Karena tipis Harusnya dia udah Kering sentuh Sehingga kita bisa Naik ke lapis berikut Kita lanjut Ke lapis berikutnya Ini baru lapis Kenal nih Kalau tipis-tipis Dia keringnya cepat Jadi Nah ini nih Ini kalau kalian Ngecet ya Ini kenapa Gak bisa kilap Nah ini mungkin Karena terlalu tipis Jadi cat yang tipis-tipis Emang Ya gak bisa kilap Karena dia kan Serbuk-serbuk gitu lah ya Langsung yuk Kita lanjut Lapis berikutnya Ini belum terlalu tebal ya Tapi udah lumayan kan Beda kan Jadi Sabar dulu aja Gak usah langsung Dihajar tebal ya Supaya apa Supaya proses penguapaannya ini Lebih cepat Karena gak terlalu tebal Jadi ujung-ujungnya Cepat kering Ya Min tebal amat min Takut Redup gak Tenang Jadi Pekan hitun dari Saburo 300 ini Clarity nya Mantep banget Bening banget Jadi Dia Gak akan membuat Lampu ini jadi redup Cukup lah Merah merona Kayak darah Yuk kita gantung aja Kita keringkan Berapa lama min Biasanya keringnya Ya tergantung ya Kalau sekarang sih Kan udah jam 4 lebih ya Sore Matahari udah gak ada Ya kurang lebih ya Sejam lah Kita bisa pasang Kalau lagi siang-siang Mungkin relatif lebih cepat ya Mungkin bisa 30 menit Nah untuk kamu Yang pengen buru-buru Coba aja Pake head dryer Atau pake heat gun Nah itu Panasnya itu Membantu proses pengeringan Lebih cepat Oke Kita tunggu kering Kemudian kita pasang Dan kita review Lalu kita bandingkan Apa bedanya sih Antara Yang sudah di smoke Pake smoke crate Dari Saburo 300 Dibanding dengan Yang masih original Oke Momen yang paling beruransi Tunggu-tunggu Akinet Diba Apa itu Kita review Apa bedanya Antara Bo lamp stop lamp Yang sudah di Smoke Red Dibanding yang Ori Nah ini adalah Bo lamp yang masih original Dan kita Gak usah pake Cover dulu ya Kita liat aja ya Ini kondisinya nih Nah ya kondisinya Saat di rem Seperti ini Oke Ya Dan realisasinya Emang kita biasanya Pake cover Jadi kita pakein cover ya Oke Sudah kita pake cover Kurang lebih Seperti ini ya Di bawah lamp Original Kita rem Kita lepas Kita rem Kita lepas Keliatan ya Warna merahnya Seperti apa ya Oke Sekarang kita Langsung Coba yang Sudah di smoke Pake smoke Red Upp Pars banget Gila Pars banget Kita lepas dulu ya Masking Tape nya Alias Solasi kertas nya Ini baru bentar nih Belum lama Tapi udah kering ya Cuman mungkin keringnya Belum terlalu sempurna Jadi jangan Diteken Pake jari terlalu keras ya Bro Dasis Oke Selesaian ini pasang Kita liat dulu yuk Bagaimana Kondisi Atau Pencahayaan Merah bro Dasis Rem Gimana bro Dasis Keliatan bedanya Sekarang kita Tutup yuk Pake Cover Original nya Bener Tidak Ada beda Atau Sama-sama aja Oke Ini kondisinya Gimana bro Dasis Oke Sekarang kita langsung Bandingkan sebelahan Antara Sebelah kiri Yang original Dan sebelah kanan Yang sudah di Smoke red Beda banget ya Jadi Warna merahnya tuh Lebih mewah Yang sudah di Smoke red Cuman mungkin Konsekuensinya Nanti Di bagian Plat nomor Dia ikut merah Jadi ini mirip-mirip Kayak Led merek Philips Yang harganya Lumayan Relatif Lebih mahal Tapi Adem banget Cuman Untuk bro Dasis Yang pengen Gayanya Ini mirip-mirip Sama led Philips Yang warna Merah Tapi Biaya Yang lebih Efisien Cocok Banget Jadi Alternatif Modifikasi Supaya Motornya Nambah Sedikit Lagi Semakin Istimewa Oke Gitu aja Bro Dasis Video tutorial Kali ini Mudah-mudahan Video ini Berguna Bermanfaat Dan Menginspirasi Para sahabat Seporo di luar sana Sampai ketemu Di video selanjutnya Salam Istimewa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax